Intro Arema kalah di kanjuruhan dari Persebaya, Javier Roca siap dipecat. Arema kalah di kanjuruhan dari Persebaya Surabaya di Liga 1 2022 Pekan 11, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022, malam. Sang pelatih, Javier Roca mengaku siap dipecat atas kekalahan ini. Dalam laga ini, Persebaya sempat unggul 2-0 lebih dahulu lewat gol Silvio Junior dan Leo Lelis. Namun, sebelum istirahat turun minum, Abel Camara mencetak 2 gol untuk membuah skor kembali imbang 2-2. Sayangnya, pada babak kedua gawang Arema kembali kebobolan oleh aksi Soya Mamoto. Skor 3-2 akhirnya mengakhiri laga yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang itu. Memang sakit, kecewa pasti, tapi yang tanggung jawab tetap saya. Saya sudah bicara kepada manajemen. Saya siap dievaluasi, saya siap dipecat hari ini juga dengan kekalahan seperti ini, kata Roca. Arema kalah di Kanjuruhan dari Persebaya, jangan salahkan pemain. Javier Roca menegaskan jangan sampai ada pihak-pihak yang menyalahkan pemain Arema gara-gara kekalahan kandang ini. Pelatih asal Cili itu meminta semua pihak menyalahkan dia saja sebagai pelatih. Menurutnya, para penggawa Arema sudah tampil maksimal. Sayangnya, pada laga ini Arema tak bisa meraih kemenangan di kandang sendiri. Kita minta maaf, saya minta maaf dari dalam hati, dan sesungguh-sungguhnya kepada Arema-Aremania dan warga Malang. Tolong jangan serang pemain, mereka sudah maksimal. Kalau ada satu orang yang dipertanyakan kualitasnya itu sayang.